Sekarang saya akan menjelaskan tentang Scrum Model. Jadi, Scrum Model itu adalah framework untuk melakukan pengembangan, pengiriman, dan pertahanan di dalam rangka kerja yang kompleks untuk melakukan penekanan awal terhadap pengembangan software. Model Scrum ini mempunyai beberapa artifat. Yang pertama itu produk backlog. Jadi produk backlog itu adalah daftar lengkap keinginan stakeholder terhadap produk yang akan dikembangkan. Jadi produk backlog ini keinginan dari stakeholder itu mau produknya seperti apa, seperti itu. Lalu yang kedua adalah spring backlog. Spring backlog ini adalah daftar item yang dikembangkan selama sprint. Jadi, spring backlog itu dibuat selama penyempurna berdasarkan item-item dari produk backlog tersebut. Jadi, dengan katanya dia penurunan dari produk backlog. Lalu yang ketiga adalah increment. Increment adalah pengiriman sprint yang terdiri dari beberapa cerita pengguna yang bersama-sama menghasilkan produk yang berfungsi atau setengah jadi. Kayak dia, ibaratnya dia produksi setengah barang gitu lah. Lalu ada fase-fase dalam model Scrum. Yang pertama adalah spirit planning. Spirit planning itu adalah dia sering digunakan untuk aktivitas perancangan, pengembangan, dan pengimplementasian dalam perangkat lunak. Karena dia itu kayak planning-planningnya itu akan terplanji dalam 1-4 minggu. Lalu yang kedua adalah daily scrum. Daily scrum ini adalah tim proyek akan mengadakan rapat harian sekitar 15 menit untuk merefleksikan pekerjaan yang disampaikan dalam 24 jam terakhir. Yang ketiga adalah sprint review. Spray review ini adalah tim proyek mengadakan rapat untuk merepresentasikan hasil sprint terhadap stakeholder tersebut. Yang keempat adalah retrospective. Retrospective ini ibaratnya seperti merefleksikan kerja dan kolaborasi sprint sebelumnya. Jadi kayak kolaborasi dari sprint itu akan di... kerja-kerja dari sprint itu akan dikolaborasikan atau ibaratnya dikonek. Lalu refinement. Refinement ini adalah tim bertemu bersama untuk membahas dan memprioritaskan persyaratan yang baru. Jadi kayak dia akan membahas persyaratan yang baru sebagai proses penggembangan software itu. Jadi menurut Presman terhadap scrum model, scrum model itu adalah suatu entitas di mana framework untuk dalam pengembangan, pengiriman, dan pertahanan itu akan dilakukan dengan siklus yang berulang-ulang. dengan rangka kerja yang sesuai dengan waktu kerja tersebut. Lalu, kelebihan dari scrum model. Scrum model ini dapat menghemat waktu dan biaya, dapat mentransformasikan proses bisnis yang sulit diukur, dapat lebih mudah dalam memantau dan mengontrol aktivitas, peningkatan dan penurunan beban kerja. dengan adanya short sprint dan constant feedback, model scrum dapat dengan mudah mengatasi setiap perubahan yang dapat terjadi. Karena dia siklusnya itu tetap ya. Dan dapat dengan mudah mengirim produk berkualitas. Lalu apa itu kekurangan dari scrum model? Jadi kekurangan dari scrum model itu ada stakeholder proyek atau manajemen akan terus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Setiap tugas harus didefinisikan dengan baik, karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek. Jika anggota tim tidak memiliki komitmen yang baik, maka proyek pengembangan tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Lalu, yang terakhir, penerapan scrum model ini membutuhkan anggota tim yang anda. Baik, terima kasih karena telah menyaksikan presentasi kami terhadap pengembangan software terhadap pengembangan. Terima kasih.